Diketahui unsur-unsur dengan nomor atom sebagai berikut A sama dengan 6, B sama dengan 8, C11, D17, dan E19 Pasang unsur di bawah ini yang dapat membentuk ikatan kovalen nonpolar Nah, disini kita tulis kalau A itu 6 ya Kita buat konfigurasinya ya Jadi, 1S2, 2S2, 2P2 ya Nah, dari sini kita tahu dia termasuk golongannya Golongan 4A Ya, dan periodenya sebenarnya kita nggak perlu ya Nah, untuk yang B-nya Kita 8 ya Jadi, 1S2, 2S2, 2P4 Berarti golongannya, golongan 6A Nah, kenapa kita nggak perlu periode? Karena kalau ikatan kovalen Itu bisa terjadi kalau dia unsurnya itu logam Sorry, non-logam dengan non-logam Ya, jadi kovalen itu non-logam dengan non-logam Nah, kita hanya tahu dari golongannya aja udah cukup ya Nah, untuk yang C Ini 11 Jadi, 1S2, 2S2, 2P6, 3S1 Berarti golongannya golongan 1A Nah, kalau ngeliat periode, lihat aja kulit yang terluarnya ya Kalau ini periode 2, ini periode 3 yang terluarnya ya Nah, untuk yang D, itu 17 Berarti 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P5 Berarti golongannya adalah golongan 7A Untuk yang E, 19 Berarti 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S1 ya Golongannya golongan 1A Nah, golongan 4A Itu berarti golongan non-logam Ya Jadi, nanti kita bisa pilih nih Untuk mencari yang kovalen Itu kan non-logam dengan non-logam Berarti yang A bisa Yang B, golongan 6 juga non-logam Yang D, golongan 7, golongan non-logam Nah, golongan C Yang C itu golongan 1A Logam ya Eh, logam ya Terlihat di sini 3S1 Berarti dia ngelepas 1 elektron Kalau ngelepas itu berarti Plus, plus 1 ya Kalau plus berarti dia termasuk kation Kation itu hanya untuk logam ya Kalau ini A6 nih A ini golongan 4 Berarti dia supaya oktet Jadi dia butuh 4 elektron Jadi A 4 min Kalau min ini anion ya Anion itu berarti non-logam Nah, sekarang kalau dari sini Kita bisa tahu mana yang kovalen ya Bisa, kombinasi bisa A, B dengan D aja Jangan yang pakai yang plus-plus Atau golongan logam gitu ya Non-polar ya sekarang masalahnya Kita coba nih Misalnya ada A ya A nya kan 4 min Terus B nya Di sini golongan 6 Berarti dia butuh 2 elektron dong ya Supaya dia oktet gitu ya Nah, cara bikinnya gimana nih Waktu kelas 1 A 2 B nya B 4 Disilang gitu ya Ke sini Ini ke sini Tanda plus min nya gak usah Nah, kita sederhanin berarti jadi A, B 2 Nah, setelah kita tahu bikin ininya Nah, ini waktu pelajaran kelas 1 ya Nah, ini kita buat nih Lewis nya A itu Ada 4 elektron Di kulit terluarnya Terlihat dari golongannya Itu menentukan elektron valensinya ya B nya itu 6 Oh, berarti ada 6 Kita bikin ya B 1, 2, 3, 4, 5, 6 Di sini juga sama 1, 2, 3, 4, 5, 6 Nah, berarti ini kan 8 Ini juga 8 Lewis nya ya Nah, ini juga 8 Yang namanya Salah satunya ciri dari non-polar Atom pusatnya gak boleh ada elektron bebas Nah, di sini gak ada kan Gak ada sisa ya Kepake semua elektronnya Jadi pilihan kita Emang yang A di sini Kepake semua ini Terima kasih.